Hari ini kita mendapat kunjungan daripada tim penyerap gabah petani tim serap gabah petani terkiri dari satu person dari Mabes Apri Jakarta kemudian dari komando distrik militer Ndramayu komandan yang datang komandan Kodim kemudian dari gua gua apa pulok tadi bukan wakil seksi lagi dan wakil pulok Indramayu tujuannya sergap jadi azzaidun hari ini disergap sergap azzaidun serap gabah petani azzaidun jadi terjemahan daripada sergap hari ini manusiawi yang datang tentara misinya sergap tapi singkatan daripada serap gabah petani azzaidun jadi kalau wartawan ini ada dan ingin dibaca oleh khalayak rame tulis besar-besar Dandin bersama seorang kolonel dari Mabes Apri sergap azzaidun tulisin rame itu nah ini ada wartawan gak bikin judul yang seperti ini pasti laku kenapa Dandin dan seorang kolonel sergap azzaidun nah baru terjemahkan pelan-pelan terjemahkannya orang akan membaca oh azzaidun disergap wah begitu semangat sergap artinya serap gabah petani azzaidun dibanting itu buahnya tapi sudah membeli ya wartawan kalau ada harus cermat buat judul seperti ini sebagai penggunaan kita surplus padi saya telah berjanji tidak akan dijual ke tengkulak karena penggunaan adalah kapitalis membeli semurah-murahnya menjual setinggi-tingginya yang makan belum tentu orang Indramayu harganya memang kalah kalau dibandingkan dengan kapitalis harganya 7.300 beras itu pun di dalam cerita di meja tadi diminta angkos kirim saja tidak mau tapi untung ada kolonel dan letnan kolonel jalan nah ini kolonel dan letnan kolonel yang mencarikan angkos pegang tangan seorang kolonel dan letnan kolonel ini tentu tidak mungkin sudah janji begitu lantas tidak dibayar angkosnya itu pasti dibayar dan senyum-senyum saja pak kolonel kita pasti gitu dinding kita juga begitu jadi kita terima bersih 7.300 berapa yang kita jual? tidak banyak ukuran kapa? 1.000 ton tidak banyak mengapa? karena keperluan di Indramayu ini 150.000 ton kita hanya punya 1.000 ton nyumbang tapi menurut Pak Dandim dan Pak Kolonel dari Mabes ini ini sejarah jaru kali ini sekali duduk berapa 1.000 ton nah sejarah memang saya suka sejarah lebih baik mengukir sejarah daripada diukir oleh sejarah nah ini sedang mengukir sejarah sejarah harus kita yang mengukir bangunlah jiwanya bangunlah badannya mengukir sejarah kalau diukir oleh sejarah hancur lebur itu diukir oleh sejarah kalau mengukir sejarah serahkan walaupun hanya 1.000 ton namun kalau nanti panenang ini mendukung bukan gabah yang 1.000 ton tapi beras mudah-mudahan beras yang kita jual bukan beras yang jemurannya kurang kering kita punya beras paling sedikit kadar airnya 13 paling tinggi kadar airnya 12 jadi antara 12 13 yang 14 kita makan sendiri setelah ini nanti doa kita mudah-mudahan setelah bulut membeli beras dan membeli gabah cukup banyak rakyat indera mayu sudah tidak makan raskin lagi berbesar konsumen beras raskin di indera mayu meronis meronis kan meronis nah kita mulai sejak bulan Juli menjelang umur 71 kita mulai membangun stansa 2 dan selanjutnya stansa 3 tahun depan mudah-mudahan lebih dari seribu kita tingkatkan semangat dan supaya diketahui oleh bapak-bapak bahwa yang bekerja memeras keringat petani indera mayu yang ada di gantar ada di kroya ada di losarang dan sekitarnya masuk kemari bekerja sama dengan azedo itu membuat perjanjian kerja disahkan oleh notaris diberi modal oleh yayasan kemudian setelah panen modal diambil tanpa dikenakan bunga kemudian hasilnya dibagi buang sepertinya sudah banyak yang mengatakan saya cukup makan cukup pakai dengan hasil pertani ini yang mula-mula sandang pangan sandang kemudian sudah mulai mempunyai traktor mesin sudah mulai mempunyai penggilingan apa namanya merontok padi sudah punya sedot air mesin karena disini tidak beririgasi tempat kita ini tempat yang terkisulit dekat kepada dinas pertanian tapi jauh daripada tinjauan bagian pertanian kabupaten jadi adanya dinas pertanian kabupaten bagi masyarakat yang menggarap sawak disini di azedo ini persis dekat-dekat anak pisang anak pisang itu dekat tapi tidak pernah tegur sapa anak pisang itu dekat tapi tidak pernah tegur sapa kalau tidak ada pak kolonel dan pak dandi tidak datang ini pun yang datang bukan makna pak pak dinas pertanian kepalanya tuh lakilnya pak lakil kepalanya tidak sempat padahal yang datang dari apas dan dari dandi pastinya di atas kepala yang datang kesini Alhamdulillah beliau juga begitu yang datang gua bukankah gua sek di bawah dan sek atau di bawah dan ramil ya bagus nah ini menandakan kurang perhatian pada potensi bangsanya sendiri yang punya hasil beras supaya diketahui anak-anak lo pangan yang diimport oleh pemerintah hari ini 29 item bahan pangan dari beras sampai garam anehnya garam itu mengimport dari Inggris dari Australia sekali mari kita bertekad untuk Indonesia Raya jangan lama-lama supaya kita bisa memproduk sebanyak-banyaknya jangan pikir info ekspor tapi memberi makan seluruh dunia jadi maknanya bukan ekspor memberi makan dan kita bisa sebentar lagi produk kita akan mencapai 10 ton per hektar trias per hektar bentar lagi penelitian-penelitian sedang naik 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 bibir kita tidak percaya kecuali buatan kita sendiri tahu silsilahnya kalau beli di warung tidak tahu silsilah minta pati apa yang dijual merasanya ini sebagai pembukaan intinya terserahkan pada Pak Mabes kolonel dan Pak Dandim letnan kolonel dua-duanya ini penentu pertahanan nasional kolonel dan lektor jendel itu tinggal itu tiga nek bentuknya yang cari beras mari pati kolonel silakan yang mana yang di lupa Pak Dandim atau Pak dari Mabes nah dari Mabes dulu silakan yang saya hormati saya cintai dan saya banggakan Bapak Syek dan pengurus Yayasan serta pembina Yayasan Al Jaitun yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik saya generasi muda penerus harapan bangsa tadi sudah dibuka oleh Bapak Syek bahwa tugas saya kesini adalah melakukan serat gabah petani dengan tujuan membuat ketahanan pangan di tingkat nasional tim ini ada tujuh tim di tujuh provinsi yang menjadi lumbun padi nasional Lampung Palembang Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat dan saya salah satu dari tim Jawa Barat Jawa Barat dilaporkan oleh Dan Ramil Aurgelis bahwa disini ada potensi yang bisa diserap mendukung ketahanan pangan nasional dan kami baru tahu juga hari ini mungkin termasuk distan kabupaten begitu pula pulau kabupaten maka kita tadi pagi dengan kesepakatan dengan Dandi untuk segera disini untuk mengeksploitasi dan mengoptimalkan kemampuan yang ada disini kemudian kami informasikan juga kepada Bapak Syekh bahwa kalau memang ada disini kelompok petani yang bekerja maka pemerintah dalam rangka menunjukkan ketahanan pangan nasional itu memberikan tenaga memberikan bibit memberikan puto dan memberikan alat mesin pertanian itu sudah dilakukan di seluruh provinsi dari Sabang sampai Merauke kemudian yang menjadi pertanyaan kenapa disini belum? potannya belum dimasukkan ke dalam laboral maka nanti kami titipkan kepada distan kabupaten agar memasukkan itu sehingga apa yang diberikan kepada oleh pemerintah sama juga yang bisa diberikan kepada kekuratan yang ada disini mungkin itu kalau kita semua sadar bahwa pemerintah juga tidak meminta bagian panennya seluruhnya karena kalau keseluruhannya diambil diserap ke bulot bulot juga tidak mampu Pak jadi kekuatan gudang bulot itu juga tidak mampu menampung seluruh panennya yang ada tapi kita berharap apabila gudang bulot yang ada sekarang sudah terpenuhi maka ketahanan pangan nasional dapat tercapai disana intinya dan sampai saat ini gudang bulot belum terpenuhi oleh karena itulah kami datang kesini untuk mencari serapan gabah tersebut mungkin itu yang saya sampaikan secara nasional nanti untuk perdaerah dan kabupaten dilanjutkan oleh Komandan Kodim terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Bapak Syekh yang saya hormati tim serdap dari Bapak Tangan Barat Panggil Jimmy Ginting kemudian Dandramil Aurgelis Kadistan atau yang mewakili Wakab blog babu khusus keluarga besar Pondok Pesantren Al Zaitun yang saya banggakan pada kesempatan ini marilah kita tidak henti-hentinya memanjakan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas izinnya kita hari ini dipertemukan dalam tali silaturahmi sehingga saya beserta rekam-rekam bisa berjumpa dan bersilaturahmi di tempat yang mulia ini pada kesempatan ini karena saya baru lima bulan menjabat sebagai Komandan Kodim 066 Levit Ramayu mungkin tak ada salahnya saya izin semangat kendiri nama saya Benny Fabrianto Bangka Atlantan Kolonel Arhanun saya lulusan Akademi Militer tahun 98 dan saya berjenas di sini sejak tanggal 25 Januari 2016 sebelumnya saya berjenas di Bandung sebelumnya lagi di Ambon sebelumnya di Jakarta dan seterusnya pada kesempatan ini kami bersama tim sergat melaksanakan tugas untuk melakukan penyerapan gabah petani ini berlawal dan berdasar dari adanya kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan TNI yang ketandaran karena karena ke depan menurut info yang kami dapatkan dari Bapak Apalim AtNI bahwasanya 20-30 tahun ke depan yang saat ini kalau yang menjadi sumber konflik adalah bahan bakar namun 20 atau 30 tahun ke depan yang menjadi perebutan adalah bahan pangan dan air bersih bahan pangan dan air bersih itu 20-30 tahun ke depan itu akan banyak berada di wilayah Katolistiwa dan salah satunya adalah Indonesia dan saat nanti itu terjadi maka adik-adik yang ada di hadapan saya inilah yang akan menjaga dan mengawal negara ini agar kita tetap berdaulan Mungkin 20 ataupun 30 tahun ke depan Bapak Aseh atau mungkin saya juga sudah tidak tahu ada di mana untuk itu dari saat ini kita perlu mengawal kedaulatan pangan yang menjadi program Bapak Presiden dan tentunya menggandeng TNI Angkatan Darat mulai dari penanaman, pemupukan, panen sampai dengan serapan gabah sehingga kita bisa menjamin bahwa seluruh warga negara Indonesia ini terjamin pangannya tidak terjamin dari import dari luar negeri dan ketika saya masuk melihat wajah pondok pesantren ini saya merinding tadi Pak ada pondok pesantren yang begitu luas dan bisa mandiri di sini mempunyai pengering bisa mengkoordinasi petani dan ini harus kita tentu harus ada bantuan karena sudah banyak Pak bantuan dari Kementerian Pertanian baik itu alat mesin pertanian baik itu pupuk kemudian sampai dikawal oleh Angkatan Darat dan ini harus menjadi bagian sehingga kita bisa bersama-sama mensukseskan program pemerintah tentunya program ini dibuat untuk kemaslahatan warga negara Indonesia ke depan saya tentunya akan insya Allah Pak sering-sering selaturami ke sini mungkin tidak dalam rangka serapan gabah mungkin dalam rangka menghadiri undangan taklim ataupun yasinan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya sehingga terjalin selaturami yang baik antar warga Indramayu baik yang ada di kota Indramayu ataupun di Losarang ataupun di Kroyah, Gabuswetan Gantar dan seterusnya mudah-mudahan ini adalah awal yang baik untuk kita membangun kerjasama dan dengan adanya kunjungan kita ini blok di Stan Kabupaten bisa meningkatkan kerjasama dan memberikan bantuan-bantuan bantuan-bantuan pemerintah sehingga ke depan mudah-mudahan produksi padi ataupun gabah ataupun kualitas padi lainnya bisa meningkat yang ada di wilayah Gantar umumnya dan al-zahidin khususnya demikian yang bisa saya sampaikan wabillahi ternyata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tim sergat tim sergat sudah menyampaikan pesan-pesan tinggal pada penanggung jawab istana beras setelah diadakan perjanjian pelepasan beras kepada pulau dari petani al-zahidun atau dari al-zahidun kepada blok setetika itu juga mesin harus digerakkan kalau seribu ton satu hari kita bisa menggiling lima puluh ton berarti dua puluh hari siapa penanggung jawab tidak berdiri seribu ton satu hari berapa tadi lima puluh ton berarti dua puluh hari kalau satu hari dua puluh lima ton berarti empat puluh hari pilih yang tepat waktunya kita persiapkan seribu ton gabah terlebih jauh dapat berapa ton beras kalau panenan kita yang sekarang ini mendukung kita tambah lagi menjadi seribu ton beras mulai dirancang mulai dirancang jadi mudah-mudahan di bulan Agustus itu sudah selesai mudah-mudahan dan mudah-mudahan segalanya lancar khususnya keuangannya jangan ada yang ditunda walaupun semenit walaupun semenit karena kita akan kirim turun bayar yang bagian bayar yang bagian bayar kan bulog kan Pak Dandim ini paling-paling kalau kurang ongkos jalan yang menangani Pak Dandim dan Pak Siregar Pak Ginting iya kalau tadi yang janji Pak Dandim dan Pak Ginting walaupun nanti kepada kepala bulognya karena ini wakilnya jadi kurang berani semuanya setiap jadi wakil kurang berani untung yang datang sini komandan dan komandan makan para tamu kita di tempat tadi alislah kemudian para petani di restoran kalau itu restoran tamu anda bukan tamu lagi masuk ke restoran Azzaidun alias kantin Azzaidun karena bukan tamu ya disitu semua tamu maka tamu-tamu makannya disana setelah itu sekarang pukul berapa? setengah pukul satu nah pukul dua semua petani berkumpul di masjid tempat saya akan mendengarkan ujangan-ujangan dari pak kolonel dan dari pak gandip juga nanti dari pertanian juga dari bulog dan semua silahkan memberi ujangan kemudian pada ketua atau koordinator P3KP ini itu koordinatornya itu sudah mendengar tadi ada instruksi ada bantuan ABCD sergap kita hari ini di sergap kita akan nyergap apa bantuan? nah karena kita tidak pernah minta bantuan tapi kalau sudah mendengar kita sergap saling sergap namanya sergap gabah petani kalau ini sergap itu apa namanya apa namanya serap gabungan bantuan dari pertanian sergap juga saling sergap nah ini seluas-luasnya diberi waktu dan nanti kalau ingin mengenal kampus Azaitun setelah acara di Masihok dari jam 2 ada waktu sampai 1 jam baru kita keliling-keliling ruangkan waktu jangan sampai sudah disini ingin buru-buru pulang pak kolonel nanti gak dikasih gabah lagi nanti ya jadi tambahannya kalau pak kolonel dan pak letnan kolonel dan pertanian dan lain-lain cenjem tentrem disini habis makan ngasih ceramah habis ngasih ceramah minum kopi nanti tapi kopi disini kopi murni tidak ada gula tidak ada susu nah supaya segera nah ini saja dan mari kita sejati dengan Alhamdulillah terima kasih 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 terima kasih